BATAM TV INSPIRASI KEPRI BATAM TV INSPIRASI KEPRI Saat ini yang dianggap memiliki ketidakmampuan untuk mengatasi tekanan, tantangan, atau kesulitan yang seringkali dengan alasan yang dianggap remeh atau tidak signifikan. Istilah ini seringkali menimbulkan perdebatan dan juga kontroversi karena sebagian orang berpendapat bahwa generasi muda ini cenderung menjadi lebih rentan mengalami stres dan memiliki tingkat ketahanan yang lebih rendah terhadap tekanan daripada generasi sebelumnya. Sebuah pertanyaan muncul apakah generasi stroberi ini benar-benar ada ataukah hanya terotip yang dilebih-lebihkan. Maka dari itu kali ini kita akan bahas terkait hal tersebut dalam dialog khusus kita kali ini yaitu sehat mental generasi stroberi. Nah disini telah hadir dua narasumber kita dan juga adik-adik semua. Ini generasi stroberi berarti ya? Ini masuk generasi stroberi gak sih? Oh enggak. Oke kita bahas nih generasi stroberi itu apa. Disini ada dua narasumber kita. Yang pertama ada dokter Lina Budianti SPKJ Sub-AR selaku dokter spesialis jiwa anak dan remaja. Selamat siang dokter. Selamat siang Bapak Putri dan semua hadirin yang ada ya Bapak Ibu sekolah yang juga ada di sekolah. Oke dan yang kedua ada dokter Deo Purba SPKJ selaku dokter spesialis jiwa dari SDKO. Gue Haji Dau, selamat siang dokter. Selamat siang Bapak Putri dan semua hadirin yang ada di sekolah. Gimana kabarnya hari ini? Selamat siang. Oke boleh deh mungkin dokter Lina ataupun dokter Deo menyapa dulu nih adik-adik disini. Dari mana aja sih? Bapak Putri dan semua hadirin yang ada di sekolah. Oh mahasiswa, oke. Boleh deh mana semangatnya mahasiswa? Udah semangat kayak gini. Boleh dokter Lina disapa dulu nih adik-adik disini untuk udah hadir mau ngikutin tema kita hari ini. Apa kabar adik-adik semua? Alhamdulillah. Adik-adik SMA, SMK ada udah disini? Ada. Iya. Segar-segar dan ceria-ceria semua ya seperti stroberi. Tapi yang kuat. Oke. Dokter Deo boleh mungkin mau menyapa dulu adik-adik ataupun mungkin ada guru-gurunya juga ya disini ya. Ada ibu-ibu guru, ada bapak-bapak gurunya ada disini. Boleh dokter. Halo semuanya, salam kenal. Salam kenal. Apa kabar semuanya? Selamat. Bapak-ibu guru apa kabar? Salam kenal. Semuanya kasih juga adik. Juga ada mahasiswa disini ya? Ya. Dari mana ini? Semuanya kerja. Calon-calon perawat oke ya? Baik. Anda yang mau jadi perawat jiwa? Takut. Ada juga dari adik-adik SMA. Mana yang dari SMA? Angkat tangannya dong. Oh ada. Jangan kalah ya sama kakak-kakak mahasiswa ya. Jangan sampai kalah. Sama-sama generasi stroberi kayaknya ya. Jadi harus tetap semangat seperti stroberi cerah gitu. Nah oke. Disini ada dua narasumber kita dari RSJKO. Angku Haji Daud. Ada yang udah tau apa sih RSJKO ini? Ada yang udah tau? Atau kebanyakan belum tau? Belum. Oke kita kenalan dulu mungkin ya. Dokter Deo, mungkin bisa dijelaskan RSJKO. Angku Haji Daud ini tuh apa dan juga kapan berdirinya? Mungkin bisa dijelaskan karya di kita. Terima kasih Mbak Berta. Jadi RSJKO itu singkatan dari rumah sakit jiwa dan ketergantungan obat. Ini kita mulai resmi menjadi rumah sakit jiwa dan ketergantungan obat itu pada bulan Desember 2022. Sebagai bentuk amanah dari undang-undang kesehatan jiwa. Bahwa satu provinsi harus ada satu rumah sakit jiwa yang diwajibkan. Nah provinsi Kepri adalah termasuk salah satu provinsi yang sampai tahun 2021 itu belum ada rumah sakit jiwa. Kenapa? Karena meningkat pandemi kemarin COVID-19 banyak sekali yang mengalami depresi. Banyak yang mengalami cemas. Bahkan trauma. Nah untuk itu harus segera dibuat rumah sakit jiwa. Untuk menyikapi pandemi COVID-19. Waktu itu kan kita belum tahu kapan berhentinya. 2021 akhirnya diputuskan rumah sakit umum yang ada di Tanjung Kuban. Yang berdiri dari tahun 2007. Itu punya provinsi. Dialih fungsikan. Jadi rumah sakit umum diubah. Namanya menjadi rumah sakit jiwa. Untuk pelayanan umum masih ada. Seperti pelayanan anak, penyakit dalam, ibu melahirkan, bedah, terhati, yang lain-lain masih ada. Tapi khususannya ditunjukkan di rumah sakit. Khusus jiwa dan ketergantungan umum. Oke. Untuk saat ini perkembangannya sendiri dari rumah sakit jiwa dan ketergantungan obat untuk Haji Daud seperti apa dokter? Dan juga mungkin layanan yang diberikan khususnya untuk anak-anak dan juga remaja. Di sana apakah juga tersedia atau seperti apa? Ya pada tahun 2018 itu kita buat perawat dengan jiwa awalnya. Ada 10 tempat tidur, lalu naik menjadi 20 tempat tidur. Dan pada tahun ini, 2024 ini kita sudah ada 4 bangunan. Total itu 70 tempat tidur. 70 tempat tidur itu diharapkan bisa memberikan layanan bagi seluruh warga di provinsi Kepelonoyau yang membutuhkan pelayanan kesehatan jiwa. Dan pasiennya hari ini, kita sampai 2024 ini sudah 6.600 pasien rawat jalan yang berobat di poli kesehatan jiwa. Tapi secara umum dok, mungkin kondisi kesehatan mental masyarakat Kepri lah ya khususnya gitu. Seperti apa dong? Untuk Kepri, angka depresi, angka ODGJ memang masih di bawah nasional. Angka kejanjian depresi, skizopenia atau ODGJ berat itu masih di bawah nasional. Memang kita, karena kita merupakan provinsi baru dan banyak usia produktif di provinsi Kepri ini. Jadi, dan memang tingkat stresnya berbeda dengan di kota-kota besar di Pulau Jawa. Memang Katang sekarang sudah menjadi kota yang bertumbuh ya, kota yang bertumbuh, menjadi kota yang sepuluh besar di Indonesia. Tapi memang untuk stresnya itu mungkin belum membuat orang menjadi gampang di akupresi ataupun di akupresi berat. Tetapi untuk kasus-kasus pada anak-anak dan remaja, di Kepri ini memang belum ada data. Tapi dari laporan pelayanan kesehatan, angka anak-anak yang mengalami autis, anak-anak yang mengalami depresi, remaja mengalami depresi, karena bullying, karena broken home itu sudah mulai meningkat. Jadi memang kasus anak-anak remaja mungkin yang mengalami gangguan jiwa sepertinya sudah kongkir sama dengan nilai di nasional. Adik-adik di sini ngerasa mentalnya sehat gak sih? Kenapa enggak? Tugasnya banyak? Semester berapa sih? Semester 4 akhir sih kan belum skripsi kan? Belum Kok udah ngerasa mentalnya gak sehat sih? Banyak tugas? Oke, ini nanti mungkin ditonton sama dosen kalian ya? Mungkin nanti ditambahin lagi tugasnya? Oke, sehat mental ya dok. Tadi ada yang mengatakan mentalnya gak sehat nih kayaknya karena banyak tugas gitu kan. Tapi sehat mental itu apa sih dok sebenarnya pengertiannya? Sehat mental itu menurut Pihano itu adalah ketika seseorang dia merasa bahagia dan sejahtera secara batin dan dia bisa menghadapi tantangan hidup dan bisa memiliki hubungan yang baik dengan sesama. Dan juga dia menilai dirinya itu secara berlaku dan konsep dirinya itu betul-betul baik gitu. Nah, jadi kita lah yang merasa. Kalau kita merasa kita sejahtera secara batin ya bahagia dan kita bisa bergaul dengan orang, punya sahabat, punya teman. Dan kita juga menilai diri kita kalau misalnya memang tidak ada merendah diri atau minden atau tidak percaya diri. Itu membuat kita menjadi sehat secara mental. Tapi untuk yang menyatakan bahwa mental kita ini sehat atau tidak, itu apakah boleh dari diri kita sendiri? Atau harus melalui prosedur tadi ke dokter kayak atau seperti apa? Karena kan mungkin kebanyakan juga, aduh kayaknya lagi masalah mental yang sakit nih katanya. Seperti apa dok? Sebenarnya kita bisa menilai diri sendiri dulu bisa. Tetapi untuk orang-orang yang mungkin ingin mendapatkan jabatan atau mengikuti pencalonan, dia mungkin harus kena berjiwa untuk menyatakan dia sehat mental. Ada tesnya itu. Tapi untuk kita sendiri sebenarnya kita bisa menilai. Minimal kita tidak ada keluhan-keluhan yang membuat kita tidak bahagia. Keluhan-keluhan itu bukan hanya sepeda keluhan, tapi sudah mulai mengganggu. Nah, mengganggu mulai kita tak produktif ya. Mungkin nilai kita mulai turun, lalu kita mulai gak bisa menyesuaikan dengan keadaan sekitar kita, lalu kita mulai gampang tersingkung, senggol bacong misalnya. Senggol dikit langsung marah, emosi meledak gitu. Nah, itu mungkin sudah ada gejala-gejala. Nah, kita bisa menilai, kok kayaknya aku udah mulai berubah nih. Nah, berarti perlu penilaian dari akhirnya seperti itu. Berarti kalau banyak tugas itu masuk ke sini. Sebenarnya tadi dikatakan tugasnya banyak, jadi kayaknya metanya lagi gak sehat deh. Kalau banyak tugas kan teman kuliah, siapa suruh kuliah? Ayo, siapa yang suruh kuliah? Siapa yang suruh kuliah? Itu kan sudah resiko ya, menjadi mahasiswa. Tugasnya emang ada berapa banyak sih? Tadi yang menyatakan tugasnya banyak banget. Susah dijelasinnya, saking banyaknya ya. Oke. Boleh, boleh dokter Lina. Tadi kan dokter Dio tadi menyampaikan ya, definisi sehat jiwa menurut lu tahu ya dokter Dio. Mungkin saya tambahkan sedikit nih dari definisi itu untuk ciri-cirinya. Jadi seperti yang tadi dibilang ya sama adik-adik, banyak tugas nih. Nah, jadi orang yang punya kesehatan jiwa yang baik itu bisa memanfaatkan tantangan menjadi peluang. Jadi oke, tugas saya banyak. Tapi saya akan buat ini sebagai cara jalan supaya pengetahuan saya jadi bertambah banyak. Kemudian juga orang yang selalu bisa selalu berpikir positif dan percaya pada Dini. Tadi tugasnya banyak, tapi saya bisa kok. Memberikan afirmasi positif terhadap Dini sendiri ya, itu penting banget loh. Dapat tugas banyak, tapi ah bisa kayaknya ini dikerjain bareng gitu ya kan. Ngerjainnya di cafe gitu kan, bener kan. Sama temen-temen, sama doi gitu ya, sama pacarnya gitu kan bisa ya dok ya. Ah, gitu lagi. Jadi yang sehat jiwa juga salah satu carinya yaitu dia bisa, ini jadi bisa, tadi kan memanfaatkan tantangan menjadi peluang. Dan fokus pada solusi gitu. Jadi aduh tugas saya banyak ya, waduh mati gimana ya kalau mau dikerjakan, waduh mati nilai saya jelek. Tapi kalau orang yang sehat jiwa gitu gitu, tapi gimana ya saya bisa menyelesaikan ini gitu. Jadi fokusnya pada solusi, jadi tidak memikirkan itu yang apa namanya, permasalahannya gitu. Jalan keluarnya yang dipikirkan gitu ya. Tapi kayaknya disini sehat-sehat lah mentalnya semua ya kan. Itu udah bukan termasuk ke dalam mental yang gak sehat ya dok ya. Itu justru, apa ya, kalian tuh masih produktif gitu ya. Kalau kalian masih, waktu kalian masih bekerja gitu, masih memberikan kontribusi lah untuk diri sendiri. Mungkin gini Mbak Putri. Iya. Kan setiap orang bisa maju itu karena ada stressor ya. Karena ada masalah. Kira-kira kalau kita gak punya masalah, bisa maju gak ya? Enggak, karena skill kita meningkat, keterampilan hidup kita meningkat itu ketika kita dihasil menyelesaikan suatu masalah gitu. Jadi ketika kita berhasil menyelesaikan suatu masalah, berarti kita, oh saya punya skill baru nih untuk menyelesaikan suatu masalah tuh saya udah bisa. Caranya seperti itu. Jadi itu yang namanya resiliensi gitu ya. Banyak orang pasti punya masalah. Ada gak sih di dunia ini orang hidup gak punya masalah? Gak ada, pasti ada masalah. Tapi orang saya siwa itu tadi bisa membuat masalah, jadi tantangan, jadi peluang gitu ya. Ini diperhatikan ya, nanti kita ada sesi tanya jawab gitu ya. Jadi nanti teman-teman yang mau bertanya boleh. Nanti juga ada pertanyaan dari dokter terkait tema kita hari ini, apa yang sudah disampaikan. Nanti ada hadiahnya. Oke, jadi diperhatikan dari awal ke akhir ya. Oke, dokter Lita mungkin kita kembali lagi terkait mental ya tentu. Kalau misalnya remaja, kesehatan mental atau mungkin gangguan mentalnya sendiri itu dipicu karena apa aja sih dok? Apakah karena lingkungannya kah yang membuat dia akhirnya memiliki, apa, mengalami gangguan mental? Ataukah mungkin dari keluarganya atau seperti apa pemicunya sih? Ya, baik. Terima kasih Mbak Putri pertanyaannya. Jadi kalau gangguan jiwa itu misalnya kompleks. Jadi gak bisa nih kalau misalnya ada orang putus cinta gitu. Kemudian kita bilang, oh penyebabnya putus cinta. Mungkin pencetusnya ya, tapi sebetulnya penyebabnya sangat kompleks. Kalau kita bilang, penyebabnya bisa bio, psiko, sosial. Biologisnya memang ada. Kemudian secara psikologis juga ada. Psikologis itu apa sih? Misalnya kemampuan dia untuk memecahkan masalah. Kemudian juga mungkin karakter dasarnya seperti apa. Nah, kemudian lingkungan sosial apa? Pengalaman-pengalaman hidup yang dia alami sejak kecil sampai di usia itu juga berpengaruh gitu ya. Itu lingkungan sosial pola asuk. Kemudian tantangan hidup di sekitar. Dengan pertemanan. Tadi dengan beban-beban akademis itu juga bisa. Tapi itu harus saling mempengaruhi gitu. Jadi tidak hanya satu faktor aja gitu cukup. Jadi cukup kompleksnya. Namun sebetulnya kalau kita sudah berusaha, kemudian memang apa yang kita alami itu di luar, kemampuan kita untuk menghadapinya, itu tidak apa-apa. Karena kita kan manusia ya. Manusia ini kan makhluk sosial. Jadi ketika kita tidak bisa selesaikan sendiri, tidak ada salamnya kalau meminta bantuan orang lain gitu. Jadi mengalami gangguan atau mengalami masalah jiwa itu bukan sesuatu ya aib gitu loh. Enggak ya, karena itu semua berpeluang kok gitu ya. Itu benar-benar. Jadi tadi apa aja sih yang memicu kesehatan mental ini, gangguan mental, apa aja coba? Psikologi, terus biologi, psikologi, terus biologi, terus biologi, terus biologi, terus biologi. Lingkungan sosial. Dan tentunya masih banyak lagi ya tadi dok ya, tekanan dan lain sebagainya itu juga bisa memicu gangguan kesehatan mental. Oke, tapi kalau misalnya antara keluarga dan juga pertemuan mana di dok yang lebih berpengaruh untuk memicu terjadinya gangguan kesehatan mental? Iya, kita biasanya lihat dulu ya ini ya usianya. Nah tapi tadi sebetulnya mana yang berpengaruh, dua-duanya berpengaruh, tapi kalau misalnya di usia remaja itu memang betul seringkali yang menjadi pecetus dari lingkungan sosial. Kenapa begitu? Karena kita tahu bahwa di usia remaja ini adalah fase di mana mencari identitas katanya ya, dan pengaruh dari lingkungan itu jauh lebih besar dibandingkan pengaruh dari keluarga gitu kalau sudah di usia remaja. Nah jadi kalau masalah keluarga juga tetap berpengaruh, tapi seringkali pencetusnya memang kadang remaja adalah dengan relasi, dengan teman. Mungkin dokter Dewa ada yang mau ditambahkan, dokter Dewa. Dokter Dewa ada, oke. Tapi sesuai dengan tema kita hari ini, mungkin sebelum kita break ya dokter, generasi stroberi. Iya gak sih kalian tuh generasi yang kreatif, tapi rapuh. Dikasih tantangan sedikit, ah capek ah gak mau, capek berat banget, kayaknya butuh piling deh. Bener gak sih kalian kayak gitu? Ternyata diakui dong, bener katanya. Jadi kalian itu gak bisa ya dikasih tekanan sedikit gitu ya? Gak bisa? Bener gak sih ibu, pak, ibu guru, pak guru, bener gak sih? Oh iya katanya, ibu gurunya cur harganya. Iya bener-bener. Oke, tapi mungkin dokter Lina sebelum kita break, mengulis sedikit terkait generasi stroberi, itu apa sih sebenarnya kalau generasi stroberi itu? Mungkin dokter Lina atau dokter Dewa yang bisa menjelaskan? Dokter Dewa oke. Jadi generasi stroberi ini adalah generasi gen Z yang akhir di atas tahun 1994 sampai 2014. Gen Z yang merampung atau rentan terhadap masalah atau tantangan atau stres. Oke, artinya pertanyaan di awal tadi, generasi stroberi itu ada apa gak sih? Ternyata ada ya, sudah dikonfirmasi sama mahasiswa-mahasiswi di sini. Ini adik-adik SMA, juga generasi stroberi. Di wajah. Mungkin sudah dikonfirmasi sama ibu, bapak, guru ya. Berarti bener ya, masuk ya. Oke, ya. Pemirsa jangan kemana-mana, kita masih banyak bahasan yang akan kita. Maksudnya kita lihat generasi stroberi ini dokter ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di dialog khusus. Terima kasih telah menonton. Selamat pagi. Oke, menuju ke meja lima ya. Halo, Kayudan. Kayudan umurnya berapa, sayang? 4,5 bulan. 4,5 bulan. Hari ini anaknya imunisasi ya? Ini jadwal pemberian imunisasi. Gapas aja ibu yang imunisasi yang didapat? Oke, yang akan diberikan sama anak ibu itu ada nanti namanya pentapak. Efeknya ibu gimana? Nah, ibu jangan kaget. Jadi kalau misalnya habis imunisasi, nanti ada demam atau ada retonalin, itu adalah efek setelah pemberian imunisasi. Ibu boleh laporkan sama kader ya. Nanti laporkan sama kader kalau misalnya anaknya ada keluhan demam atau nyeri yang ibu anggap anaknya terlalu raya. Bu, imunisasi sampai umur berapa, bu? Imunisasi lengkap dasar itu sampai sembilan bulan. Tapi yang dikatakan lengkap itu sampai umur satu tahun senang. Kita nanti dicampakkan umur sembilan bulan ya, bu. Itu lengkap dasar namanya. Tapi nanti di umur satu tahun senang, delapan belas bulan, ibu ada namanya boster. Bosternya Fentafex. Nanti setelah itu dapat lagi boster campak. Nah, itu baru anak ibu dikatakan lengkap. Saya mengajak masyarakat untuk membawa anak-anaknya yang berusia sampai dengan dua tahun ke posyandu dan puskes mas terdekat untuk mendapatkan imunisasi lengkap. Terima kasih, ibu. Terima kasih, ibu. Terima kasih, ibu. Terima kasih, ibu. Terima kasih. Tidak apa ya? Aku anak sehat, tubuhku kuat. Karena ibuku rajin dan cukup. Terima kasih, ibu. Terima kasih, ibu. Terima kasih, ibu. Bersama kami di Dialogusus. Dr. Lina, Dr. Deo. Tadi kita sudah sedikit mengulas ya. Terkait generasi strawberry gitu ya. Itu apakah memang generasi strawberry ini rentang terkena gangguan mental kah? Atau seperti apa sih? Dr. Lina mungkin bisa menjelaskan. Apakah memang mereka itu rapuh dan juga rentan sekali atau seperti apa gitu? Iya. Jadi sebenarnya, seperti yang tadi Dita-Dita menjelaskan, Bahwa generasi strawberry itu merujuk pada suatu kondisi Dimana seseorang itu rentan atau sulit untuk menerima tekanan sosial gitu ya. Nah, namun sebetulnya itu tidak hanya merujuk pada rentang umur tertentu gitu ya. Nah, jadi bisa aja kalian juga sebagai gen Z gitu ya. Gen Z tapi punya mental yang kuat. Nah, jadi sebetulnya kita di sini itu tidak untuk menjudge mereka gitu. Oh, ini generasi strawberry, generasi yang rapuh. Enggak gitu justru. Semangat kita di sini adalah gimana biar kalian strawberry tapi kuat gitu. Tetap jadi strawberry kan? Yang kreatif, yang ceria, yang penuh inovasi, yang apa lagi nih? Energi gitu. Energi karena kalau kita lihat sebenarnya generasi strawberry itu banyak hal positifnya juga. Jadi ya tadi, mereka kreatif. Terus biasanya nih, kalau yang generasi strawberry ini katanya kalau kerja itu biasanya tidak hanya cari uang dulu orientasinya katanya. Tapi ingin mengembangkan bakatnya. Itu kan positif ya. Terus generasi strawberry itu generasi yang sangat bisa fleksibel untuk mengikuti perkembangan teknologi katanya. Itu juga positif. Nah, tapi memang ada beberapa hal yang negatifnya juga. Misalnya, ada di zona nyaman gitu ya. Jadi agak susah gitu untuk, apa namanya, untuk keluar dari zona nyamannya. Terus ada juga, apa ya, biasanya mereka itu susah untuk, apa ya, gitu dia. Susah untuk menang, ya, mengatasi tekanan sosial itu gitu ya. Tapi, itu kan bukan merujuk pada kalian saja gitu. Jadi kalian juga sebagai gadget, misalnya saja, jadi strawberry yang tidak rapuh bisa aja gitu ya. Oke, tapi permasalahan dari generasi strawberry itu sebenarnya apa sih dok? Apakah bully? Karena kan kita banyak sekali lah ya, kita di media sosial melihat bagaimana anak-anak ini dengan gampang gitu mereka melakukan pembulian terhadap temannya sendiri. Apakah itu juga termasuk menjadi masalah yang terjadi pada generasi strawberry ini ataupun gadget ini? Kalau bullying sebenarnya dari zaman dulu juga ada mungkin ya, cuma kalau saat ini media untuk bullyingnya jadi makin banyak ya, bener nggak? Kalau zaman dulu nih, zaman kami nih, saya sama Dung Kedio, Gen X ya, bukan milenial lagi nih, kita belum itu lah dari milenial. Kita Gen X nih. Nah, dulu nggak ada kan HP, jadi kalau nge-bullying harus ditemu gitu ya. Tapi, kalau sekarang, nggak tahu orangnya aja, orangnya ada dimanapun bisa aja dibully, bener nggak? Nah, jadi memang tantangan kalian itu jauh lebih berat dan lebih beragam dibanding generasi kami. Nah, itu mungkin Mbak Putri kenapa mereka menjadi katanya, tadi lebih tentang, karena memang tantangannya itu kan makin banyak. Iya kan? Gitu. Iya, gitu. Ini kalau kalau keksekutuan, kita mengalami ya, mulai dari telepon itu masih pakai, Utau gini, telepon, 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 handphone. Kalau apa, Gen X ini kan langsung teknologi sudah canggih, 4.0. Jadi, mereka nggak mengalami masa-masa susah. Jadi, semua itu sudah serba instan, semua itu semua sudah tersebar teknologi canggih, handphone. Jadi, itu yang buat mereka tuh benda-benda. Karena, tapi, begitu ada masalah sedikit, akhirnya lebih bingung. Kalau yang G, X, G, Y, masih mengalami gitu, kekemanan. Jadi, kalau mau cepat pacar, harus tetap menemukan poin segini, taruh, terus tepon, habis syarat-syaratan, Dulu di baras, selamat penas, sebagainya, pajak juga. Tapi kalau, Gen X, kan nggak ada yang sebenarnya. Semua, lebih dari sosial, ini yang membuat mereka, salah satu, untuk mereka menjadi rentan. Karena mereka lebih banyak diberikan kemudahan, misalnya, sesuatu. Saya sangat cantik. Oke, tapi berbicara terkait bullying nih, dok. Mungkin dokter ini bisa menjelaskan, apa sih yang perlu kita lakukan ya? Mungkin kita sebagai teman, sebagai ibu guru, sebagai bapak guru, ketika ada kasus bullying di sekitar kita, atau bahkan mungkin anak lidi kita sendiri itu, apa yang perlu kita lakukan gitu? Untuk bisa, apa ya, ibaratnya memberikan solusi untuk lain-lain itu. Karena kan sekarang lagi marah banget kan, dok, gitu. Apa yang harus kita lakukan? Oke, sebelum berpikir kesalahan, saya jelaskan dulu ya, bullying itu apa sih, gitu. Apakah setiap, kalau panggil nama bapaknya itu bullying, gitu ya. Jangan, kita jadi cuma dulu loh deh, dipanggil nama bapaknya gitu ya. Dokter Tia juga yang bakal lakukan. Nah, apakah setiap itu disebut bullying? Nah, ternyata bullying itu ada definisinya sendiri, gitu ya. Jadi, kalau dari beberapa literatur yang ada, definisi bullying adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh orang, atau sekelompok orang yang lebih kuat terhadap yang lebih lemah, dengan tujuan memang ingin menyakiti, gitu ya. Ingin menyakiti, kemudian perilakunya itu dilakukan secara berulang, gitu. Nah, jadi ada definisinya sendiri. Kemudian, tadi, apa namanya, bullying juga jenisnya macam-macam kalau sekarang. Bisa bullying secara fisik, bisa bullying secara verbal, misalnya kalau fisik kan mungkin didorong, ditukul, ditendang, dan sebagainya. Kalau bullying secara verbal, itu mungkin dikatakan-katain, mungkin rasis, gitu ya. Atau mungkin body shaming, itu bullying secara verbal, kemudian ada juga bullying secara tidak langsung. Misalnya, kalau bahasa kita digibahin, gitu ya, digibahin, dibunuh karakternya, gitu ya. Jadi, orang-orang jadi melihat sosok si A itu, misalnya si A yang dibully secara tidak langsung, melihat sosok si A ini sosok yang buruk, gitu. Padahal orang-orang di sekitar nggak tahu langsung, tapi karena informasi yang kita berikan, jadilah kesannya si A buruk, itu bullying tidak langsung. Kemudian, bullying secara sosial, nah kalau bullying secara sosial, misalnya tidak diajak, gitu ya, di apa, di asingan, gitu, bullying secara sosial. Dan saat ini ada yang namanya cyber bullying, gitu ya, jadi memang macam-macam. Nah, sekarang gimana sih caranya supaya gitu kita bisa tangguh nih, meskipun misalnya di antara kita jadi korban bullying. Nah, pertama mungkin yang harus dilakukan baik oleh diri kita maupun mungkin tadi pertanyaan Mbak Putri dari orang tua atau guru, yang pertama adalah bagaimana kita melatih kemampuan untuk problem solving, gitu ya. Jadi, kemampuan untuk problem solving ini kan skill, jadi memang perlu dilatih, gitu. Yang kedua mungkin menumbuhkan rasa empati. Yang ketiga, dari guru ataupun orang tua harus melatih kemampuan aseptif. Pernah dengar nggak kemampuan aseptif tuh, Mbak? Ada yang udah pernah dengar? Apa tuh dong kalau kemampuan aseptif tuh? Ya, jadi kemampuan aseptif itu kemampuan seseorang untuk menyampaikan apa yang dia rasakan. Tapi ini konteksnya positif ya, bukan konteks negatif. Bisa menyampaikan sesuatu yang kita rasakan atau bisa menolak pengaruh negatif atau ajakan negatif dari orang sekitarnya, gitu. Tapi disampaikan tetap dengan cara yang baik, gitu. Itu namanya aseptif. Karena untuk mengatasi konflik eksternal, konflik antara interpersonal, misalnya antara teman atau dengan orang lain tuh bisa tiga. Ada pasif, bisa agresif, bisa aseptif. Nah, kan yang baik itu yang aseptif, yang di tengah ini, gitu ya. Jadi itu mungkin beberapa skill yang harus kita berikan pada anak-anak kita supaya mereka cukup bisa menghadapi tadi tantangan hidup salah satunya bullying. Oke. Mungkin betul ya, kan ya. Oke. Berarti kalau misalnya komentar-komentar jahat di media sosial itu termasuk bullying ya, dok ya? Iya nggak sih? Itu termasuk juga kan, dok? Media sosial. Iya, maksud ya berarti netizen-netizen yang suka komentar jahat di akun-akun misalnya public figure gitu kan, ya. Itu termasuk bullying juga ya, dok. Berarti ya meskipun kita nggak pernah ketemu mungkin sama orang yang, mungkin di sini juga ada yang suka berkomentar jahat di media sosial, meskipun nggak kenal gitu ya. Itu termasuk bullying loh, hati-hati gitu ya. Jangan sampai kita melakukan hal itu ya, dok ya. Karena ternyata tadi seiring berkembangnya zaman, seiring banyaknya juga media-media ataupun wadam gitu ya, anak-anak untuk melakukan pembulian terhadap orang lain. Oke. Tapi dokter, mungkin ya ini amit-amit gitu ya dokter ya, kita ataupun mungkin anak-anak kita atau orang sekitar kita yang terkena bully, itu apa yang perlu dilakukan oleh si anak yang terkena bully atau korban bully-nya itu sendiri? Apakah dia harus diam saja? Atau kalau misalnya tidak ada videonya, nggak viral gitu kan ya, jadinya tidak bisa ditindaklanjuti atau seperti apa dokter harus cerita ke gurunya kah? Atau ke siapa gitu, harus seperti apa dokter? Iya, jadi ketika, ini kita sebagai korban bully ya, yang pertama adalah mencari pertolongan tentunya ya. Karena seperti yang tadi saya bilang, itu tuh mahluk sosial gitu, jadi tidak semua harus kita selesaikan sendiri gitu ya. Nah, ketika kita menghadapi bully yang memang kan dilakukan biasanya oleh orang yang lebih kuat gitu ya, berarti kita harus mencari pertolongan. Mencari pertolongan, kemudian cara-cara apa lagi yang bisa kita lakukan sendiri? Yang pertama, kalau memang kita bisa hindari, hindari. Tentunya kan kalian bisa mengamati ya, ini situasi apa sih yang biasanya memberikan peluang orang yang ngebully saya gitu, berarti situasi itu yang harus dihindari gitu ya. Kemudian kalau misalnya bully-nya berupa bully verbal gitu ya, kita harus yakin aja bahwa kita harus percaya pada diri kita sendiri bahwa kita tidak seperti yang dia katakan gitu ya. Terus kita juga harus tunjukkan pada si pengguli itu bahwa kita terganggu loh dengan apa yang kamu omongin gitu, apa yang kamu katakan. Kemudian juga kita harus, apa namanya, tunjukkan pada mereka bahwa kita itu, atau kita merespon, merespon apa yang dia katakan itu dengan bahasa yang netra. Misalnya, misalnya ketika kamu jelek gitu, ya memang saya punya kekurangan, kamu juga kan gitu. Jadi, coba katakan dengan kata-kata yang netra, tapi kita tidak melakukan hal yang sama, tunjukkan bahwa kita lebih baik dari dia gitu. Terus kalau misalnya bully-nya cyberbullying seperti yang tadi, yaudah kita delay aja kontaknya, kalau bisa kita jangan respon, tapi kita tetap dokumentasikan. Kalau memang bully-nya itu membahayakan, tidak ada salahnya kan kalau kita juga meminta bantuan secara hukum. Karena apa yang sudah dilakukan itu berupa ancaman misalnya gitu ya, tapi kita dikomenasikan, cuman tidak perlu merespon. Kenapa nggak perlu merespon? Karena itu nggak bisin energi kita kan? Nggak apa-apa, kita nggak bisin energi kita dan itu mungkin memang maunya, yaudah direspon. Jadi kalau kita ngerespon apa yang dia katakan, dia senang. Jadi kita jangan memberikan apa yang dia mau. Mungkin gitu salah satunya. Oke, boleh deh tepuk tangannya, mana dong suaranya? Aduh, udah mulai lemasnya sekali lagi deh. Tepuk tangannya mana yang kecil dong? Oke, dokter Deo, tapi pelaku bullying itu apakah mereka ini sebenarnya terkena gangguan mental kah? Atau seperti apa sebenarnya kalau pelaku bullying ini? Biasanya pelaku bullying ini, kita harus nilai ya, kita harus periksa. Rasanya sih menurut jurnal-jurnal, perintian, mereka ini korban juga awal. Korban, mungkin juga mereka ada permasalahan di rumah. Ya mungkin dari keluarga orang tua, kini atau itunya. Lalu yang ketiga mungkin juga, mungkin memang ada jambut jiwanya. Jadi mungkin ada jambut jiwa yang dia miliki. Maksudnya ketika dia stress, dia mengalami rasa tidak nyaman, dia melampiaskan dengan kekerasan. Memungkul orang, atau dia memakai orang, mungkin juga dengan buah jiwa juga. Atau yang keempat mungkin dia ada... Ada tempat-tempatnya, mungkin dia kena korban, atau LGBT, Atau dia juga mungkin ada permasalahan untuk mencukupi perlahan-lahan. Jadi ada panggap-panggap kemarinan, makanya harus diperiksa. Atau di-perses, jadi tidak. Karena memang pelaku-pelaku ini, mereka pasti ada dasarnya, yang mendasari kenapa mereka melakukan itu. Oke, artinya tetap harus diperiksa ya, apakah dia menurutkan kegurangan atau seperti apa. Oke, sebelum kita break nih, mungkin satu pertanyaan lagi nih dokter. Apakah di RSJKO sendiri ada pelayanan khusus untuk anak-anak yang mungkin terkena bullying, ataupun juga sebagai pelaku bullying? Ya, baik, kami di RSJKO Engkuh Haji Daud ya, di Tanjung Bupan. Kita sudah memiliki layanan ya, untuk korban-korban bullying. Dan juga untuk pelaku bullying yang sudah dilaporkan ke polisian, kita juga sudah memberikan penampingan dengan PK. Jadi kita sudah ada dokter-kirna, sinyata anak-anak remaja, saya sendiri, dan juga psikolog negara. Jadi kita sudah ada tim ya, yang bisa memberikan layanan bagi korban dan pelaku. Demikian. Oke, setelah ini kita masuk segmen ketiga, siap-siap ada pertanyaan lagi, ada hadiah lagi. Nanti ibu, bapak, guru yang mau bertanya boleh. Nanti kita kasih kesempatan, mungkin ada yang mau bertanya terkait tema kita hari ini boleh, atau mungkin terkait kesehatan mental ya dok ya. Bapak gitu ya dok ya, nanti kita kasih waktunya untuk bertanyaan. Nah, pemirsa dan korban-korban tetap di dialog khusus. Terima kasih sudah menonton! Panas ya hari ini? Iya kak, tak bawa payung. Buah geladi warnanya coklat, elok disantap, dioleskan madu. Agar bayi kita menjadi sehat, rajin-rajinlah bawa ke posyandu. Ibu-ibu, kita ada antikan baru nih, ada empat jenis. Yang pertama PCP, yang kedua rotavirus, yang ketiga HPV, yang empat IPV2. Untuk antigen baru ini aman sekali dan tidak menyebabkan demam ataupun keluhan lain, karena ini sudah teruji klinis. Imunisasi bermanfaat untuk membentuk dan meningkatkan kekebalan tubuh terhadap penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Sejak tahun 2022, pemerintah telah mengeluarkan adanya empat jenis imunisasi baru yang dapat diperoleh secara gratis oleh masyarakat, yaitu TCV, rotavirus, HPV, dan poliosuntik. Pemberian imunisasi baru untuk melengkapi imunitas anak supaya sehat secara optimal. Saya mengajak seluruh masyarakat untuk membawa anak-anaknya ke posyandu, puskesmas, dan sekolah-sekolah pada saat bulan imunisasi anak sekolah untuk mendapatkan imunisasi baru ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kepada ibu bapak guru yang mau bertanya terkait tema kita hari ini boleh, ataupun terkait kesehatan mental boleh. Ada yang mau bertanya boleh, ibu boleh sini. Ibu boleh ke atas panggung biar kenalan, biar kelihatan mukanya. Ini masuk TV ini kita, udah siap pukulannya, udah gak perlu ditacap lagi. Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore, ada ibu sebuah dan rekan-rekan semua. Kalau pertanyaan saya seperti ini, maaf untuk memperkenalkan diri, nama saya Rubiana, biasa dipanggil ibu Ana, saya guru BK dari SMA 3 Batam. Oh guru BK, siapa yang semuanya rata-rata guru BK ya, ibu? Oh gitu, siapa yang pernah masuk ke ruangan BK? Banyak, banyak. Makanya generasi stroberi ini seringkali masuk ke ruangan BK. Maaf, pertanyaannya ke dokter Nina ya, ibu ya. Ini pertanyaannya, gak muluk-muluk, cuman menyangkut dengan siswa juga. Apakah siswa yang, apa sih yang saya bilang, sifatnya gitu ya, apakah dia itu termasuk yang sakit mental atau bermasalah, dia itu jika terlambat saat berapa menit tidak sesuai, dia lebih baik pulang. Dan dia kalau belajar itu tidak 100% benar, dia agak gimana gitu, tidak menerimanya. Tidak menerima, pokoknya dia tidak menerima apapun yang tidak bisa dia ikuti gitu, seperti itu. Apakah itu masuk dalam kategori masalah kecewaan atau mental seperti itu, ya. Itu saja, karena ini agak sedikit, anak saya ini agak sedikit ini, gimana gitu. Jadi harus, kalau kita yang memakluminya, walaupun itu dari dirinya sendiri gitu. Terima kasih, terima kasih Ibu Lina itu aja. Oke, terima kasih Ibu. Boleh, Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, perkenalkan nama saya Helmida, guru BK dari SMK Negeri 7 Batam. Izin, Bapak, Ibu. Pertanyaannya ini, kita sering menemukan remaja putri ketika dia menemukan masalah, misalnya putus pacar, atau sering dimarahin orang tua, atau ada masalah sama teman-teman, dia larinya ke ini, apa, self-hound. Ya, self-hound. Nah, apakah self-hound itu termasuk kesehatan, apa, termasuk, nah, kena kesehatan mentonnya, dan bagaimana cara kita sebagai guru BK mengatasi siswa-siswa maja putri yang seperti itu? Oke, terima kasih Ibu. Boleh mungkin dokter Lina sama dokter Deo diberikan dulu hadiahnya, untuk dua guru-guru kita nih, yang memberikan menyebabkan pertanyaan terkait keresahan. Boleh dong tepuk tangannya mana? Boleh dokumentasikan dulu? Oke, boleh difoto dulu buka ini. Oke, terima kasih Ibu. Boleh duduk kembali. Kita simak jawabannya ya, dari dokter Lina, seperti apa tadi permasalahannya. Oke, mungkin dokter Lina boleh bisa langsung dijawab ke karya pertanyaan dari Ibu yang pertama dulu. Baik, terima kasih pertanyaannya. Jadi, kalau kita kait pertanyaan, ada seorang siswa yang mungkin bahasa kita konfeksionis gitu ya, jadi terlambat semenit aja bikin dia jadi resah gitu ya. Tidak bisa menyelesaikan tugas-tugas dengan sempurna, bikin dia resah juga. Bahkan mungkin jadi emosinya, uh, iya. Nah, kalau kita lihat dari, saya belum bicara gangguannya apa ya, tapi kalau misalnya melihat dari hal seperti itu, apa yang dia tunjukkan itu sudah mengganggu kayaknya ya, mengganggu orang di sekitarnya, karena tentunya Ibu juga jadi, aduh, gimana nih gitu. Jadi, mungkin teman-temannya juga jadi nggak nyaman ketika dia marah dan sebagainya. Dan mungkin mengganggu fungsi jadinya. Terlambat sedikit dia mau pulang aja, nggak terus ikut proses belajar-belajarnya. Nah, mungkin kalau kita lihat dari gangguan fungsinya, itu kelihatannya sudah salah satu indikator bahwa dia mengalami gangguan. Cuma, gangguannya apa? Nah, sebetulnya untuk menentukan gangguannya apa, saya mungkin dari, ya dari kami lah, dari yang bekerja di Bidai Kesehatan Iwab, tentunya perlu menelaah lebih lanjut, untuk mengumpulkan informasi sehingga kami bisa dapat, ini ternyata gangguan apa? Cuma, biasanya, yang itu bisa buat, kemungkinan, mungkin ada gangguan kepribadian, namanya gangguan kepribadian anankastik ya. Gangguan kepribadian anankastik, itu ya bahasa umumnya, perfeksionis, tapi ini perfeksionisnya bukan yang wajar lagi gitu. Levelnya tinggi yang sudah jadi gangguan, yang sudah jadi penyakit gitu. Kemudian, atau mungkin ada namanya gangguan spektrum autisme, tapi yang sangat ringan. Kalau zaman dulu namanya Asperger Syndrome, nah, bisa aja. Tapi saya tidak bilang bahwa siswa ibu itu ya, cuma ini kemungkinan. Cenderung, tapi kalau memang tadi ibu sudah melihat ada indikasi-indikasi, terganggu secara fungsi, baik itu fungsi sosial, fungsi pekerjaannya, dan fungsi secara impersonal, kemudian itu juga membuat distres, atau tertekan baik itu dirinya sendiri, atau orang-orang di sekitarnya, itu memang sudah indikasi adanya gangguan tertekan. Begitu mungkin jawaban dari saya. Oke, sudah terjawab ibu? Sudah ya, habis-habis. Tentunya perlu, dia penasaran di dokter juga ya dok ya, perlu konsultasi lebih lanjut terkenal hal tersebut. Tidak boleh mendiagrosi sendiri. Oke, mungkin lanjut yang kedua ya dok ya, ini tentang self-harm gitu ya. Tadi yang tanya kalau misalnya ada permasalahan, khususnya mungkin cinta, atau lain sebagainya, terus dia cenderung melakukan, atau menyakiti diri sendiri gitu ya, itu seperti apa tuh dok? Terus kita harus seperti apa menghadapi orang, seperti itu? Ya, jadi ini betul, ini fenomena universal kelihatannya ya. Tidak hanya di Batang, tapi di daerah, oh ya tentunya, tidak hanya di Batang, tapi juga di daerah lain, bahkan mungkin di, banyak bagian di dunia ini, itu juga banyak tuh fenomena seperti itu. Jadi, dengan self-harm itu. Nah, sebetulnya, apa yang tadi kan pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan? Pertama, empati dulu gitu ya, empati dulu. Itu bisa aja self-harm itu sebagai client for help gitu ya, jadi sebagai suatu sarana untuk mencari pertolongan sebetulnya gitu. Mungkin dia tidak berani untuk menyatakan, atau tidak punya cara bagaimana meminta pertolongan, tapi dengan tindakan itu, dia memberikan pesan, nggak usah ya butuh ditolong gitu. Jadi tadi berempati dulu. Kemudian, mungkin kita perlu mengembangkan kemampuan untuk acceptor gitu. Oke deh, saya terima bahwa saya bisa mengerti kamu melakukan itu, meskipun kita tahu itu bukan hal yang benar gitu. Tapi, kita mengerti. Nah, mungkin seperti itu. Acceptor, dan kemudian kalau mungkin karena ibu guru ya, mungkin pastinya juga punya kemampuan untuk mengajar. Setuanya yang diajarin adalah kemampuan untuk problem solving gitu. Jadi bagaimana cara menyelesaikan pasalah itu dengan lebih di-tostructif, tidak destructif gitu. Mungkin itu sih intinya. Oke, berarti itu masuk gangguan mental kah dok atau enggak kalau self-harm itu? Kita lihat tadi, kalau fungsinya terganggu, menimbulkan distress mungkin ya. Tapi bisa juga ini hanya masalah, bukan jadi gangguan, tapi ini masalah kulit gitu ya. Kita bedakan, masalah kesehatan jiwa atau gangguan jiwa gitu itu beda gitu ya. Tapi yang jelas sih, atau mungkin bukan juga masalah atau gangguan jiwa, tapi mungkin kemampuan untuk problem solvingnya juga bagus. Jadi, kita latih dia untuk problem solving, bisa aja. Nanti ketika kemampuan memecahkan masalahnya lebih bagus, dia tidak lagi menyelesaikan masalah dengan self-harm, tapi menyelesaikan masalah dengan cara yang lain. Gitu. Gimana itu? Sudah terjawab? Sudah ya. Semoga bisa menjadi solusi gitu ya untuk tadi permasalahnya yang bertanyakan. Oke. Mungkin dua orang lagi deh pertanyaan dari adik-adik semua. Tadi yang depan udah boleh maju ke depan. Oh, yang belakang. Ayo, sini maju ke depan deh. Ayo, sini. Ayo, enggak usah malu-malu. Mumpung ada dokter Lina, ada dokter Deo. Kalau pribadi, enggak gratis ya dok ya. Bener enggak sih? Konsultasinya enggak gratis ya. Ini sekalian gitu. Oke. Nanti perkenalkan namanya siapa dari mana ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan nama saya Anggun Ade Marsya dari SMK Negeri 2 Batang. Dokter, izin bertanya. Nah, akhir-akhir ini kan lagi rame yang namanya kasus dunian yang viral di Batang nih. Nah, ketika kita menemukan akun media sosial pelaku, kemudian kita melihat banyak sekali komentar-komentar jahat yang menyerang pelaku. Walaupun pelaku memang dikatakan salah dan tidak bagus di contoh perilakunya. Nah, padahal kita sendiri tahu bahwa berkomentar yang buruk di media sosial adalah salah satu perilaku bullying. Nah, bagaimana cara kami menikapinya dokter. Terima kasih. Oke. Ini deh, mana ibu gurunya ya? Mana ibu gurunya? Mem Olin. Oke. Boleh datang tangannya dong. Ini menyangkutkan kasus kita terkini gitu kan ya. Bagus banget pertanyaannya. Oke boleh? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semangat. Kenalkan saya, saya dari Sayyidah Samisogasidu. Saya dari SMAI, tujuh bapak. Tulisan MLG2. Pada nanti, dokter, saya ingin mencoba cita-citanya bagaimana cara mengatasi seseorang yang sudah bosan dan jenuh. Padahal, awalnya dia itu tidak bosan dan ingin mencoba cita-citanya. Nah, cukup sekian ditanyakan saya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Tepuk tangan lagi dong. Keren banget sih pertanyaannya. Udah sampai ke situ, kepikirannya oke. Kita kasih hadiah dulu ya sebelum dijawab ya. Oke. Boleh disini. Gak usah takut-takut. Gak boleh dadah-dadah dulu. Misalnya, Allah, Allah, matanya masuk TV gitu. Boleh. Boleh, boleh. Tampilannya disana. Oke. Dr. Deo dan juga Dr. Lina untuk menurutkan pertanyaan. Oke. Oke, boleh foto dulu. Boleh, boleh kita dokumentasikan dulu. Terima kasih yang bertanyaannya boleh duduk kembali. Nanti dijawab sama Dr. Deo dan juga Dr. Lina. Oke. Oke, dokter. Mungkin ini tadi gak tunjukkan di siapa ya yang mau menjawab kira-kira siapa nih, Dr. Lina atau Dr. Deo. Tadi pertanyaannya kan kemarin sempat viral tuh ada korban bullying. Terus ternyata di, kita tahu tuh akun media sosial si pelaku gitu ya. Gimana caranya agar kita juga tidak ikut membuli gitu ya. Dengan cara mungkin berkomentar motor atau seperti apa gitu. Dokter Deo, boleh silahkan. Saya perlu nanti ditambahkan Dr. Lina ya. Oke, makasih pertanyaannya ya. Anggung ya. Jadi, seperti yang tadi baru-baru saya sampaikan, Kita sebagai keluarga masyarakat, Kita harus mencegah. Mencegah jangan ada lagi korban-korban bullying yang lain. Pencegahan itu bisa dilakukan di kita sendiri, keluarga, sekolah, dan masyarakat. Jadi, ada empat faktor yang berperan, atau empat kelompok yang berperan untuk mencegah bullying. Nah, kita sebagai netizen ataupun keluarga masyarakat, Tentu kita harus menghentikan, stop sampai di sini. Ya, dengan cara yang kita tidak ikut mentah. Ya, justru kita memberikan kata-kata support ke tempatnya dia. Ya, saya tahu kamu salah, kamu harus bisa bangkit lagi, kamu harus tidak melakukannya lagi. Jadi, kata-kata yang membangun, kata-kata yang memberikan dukungan, support, Ya, supaya dia jangan jadi makin stress juga ya. Karena dia sudah menjadi korban, Hukuman secara lingkungan sosial sudah diperima. Jangan kita ikut-ikut menghukum juga. Jadi, kita semua sebagai warga masyarakat bisa ikut mencegah. Supaya jangan ada lagi korban-korban bullying. Mungkin begitu ya. Lalu, untuk biar disedar. Jadi, bagaimana menghilangkan rasa bosan atau jenuh, Ya, mungkin harus ada kegiatan yang lain, Untuk variasi ya. Kadang hal yang rutinitas itu, Kita lakukan setiap hari rutinitas begitu terus, Itu bisa membuat kita menjadi jenuh, Menjadi bosan. Ya, mungkin kita perlu ada break, Atau kita perlu ada variasi ya, Apa, kegiatan yang lain ya, Bisa membangkitkan semangat, Membangkitkan gairah. Bisa menemukan dengan hobi yang lain, Hobi yang baru, Atau cara belajar yang baru mungkin. Misalnya, mungkin kita belajar sendiri, Nah, besok kita belajar kelompok. Atau besoknya lagi kita belajar melihat, Apa, orang lain mengerjakan. Ya, jadi kita harus mencoba banyak cara, Banyak, banyak media, Supaya kita gak jadi bosan, Orin, jenuh. Tapi kalau kita itu, Terus kita lakukan rutinitas, Seperti itu, Itu lama-lama memang jadi bosan. Jadi, mungkin itu dari sana, Itu terdengar. Ya, sebenarnya dokter Lina, Mungkin kalau mau menjambahkan. Baik, terima kasih. Jadi, untuk pertanyaan pertama, Saya seru dengan Dukte Vio, Kita tunjukkan bahwa kita lebih baik, Dari dia. Kalau kita ngebully, Ngebully dia, Terus apa bedanya? Kita sama dia, gitu ya. Jadi, Tidak usah ikut-ikutan berkomentar, Kalau tadi seperti yang Dukte Vio bilang, Untuk menasihati, gitu ya, Untuk, apa, memberikan komentar, Supaya dia berhenti, Dari perilaku ngebully orang, Itu boleh, Tapi bukan, Bullyin balik, gitu ya. Nah, untuk yang pertanyaan kedua, Tadi saya setuju banget sama Dukte Vio, Jadi, Kita coba upayakan variasi, Entah itu metode belajarnya, Atau, Mungkin kalau ada kesempatan kita juga refreshing, Dan, gitu ya, Mungkin hal lain yang bisa kita lakukan, Supaya tadi kebosanan, Jadi, Hilang motivasi, gitu ya, Kita kembali telah, Sebenarnya tujuan kita itu apa sih, Gitu ya, Kemudian, Kita juga, Mungkin bisa, Katanya mindfulness, ya, Gitu ya, Penandingan gak teristilah mindfulness, Jadi, Kita itu, Mungkin sopus, Ketujuan kita, Kita nikmati, Setiap tahap, Setiap usaha, Yang kita lakukan, Untuk mencapai tujuan itu, Ibaratnya gini nih, Saya mau ke atas, Terus melihatnya ke atas, Terus, Aduh, Jauh banget ya, Masih lama ya, Nyampainya, gitu, Nah, Mungkin kita gak gitu, Tapi kita, Lihat, Setiap stepnya, Untuk menuju ke atas, Betul, Kita tahu kita mau menuju ke atas, Tapi yang kita lakukan adalah, Bagaimana kita melangkah dengan baik, Setiap, Anak tangga yang akan, Kita lalui, Nah, Mungkin, Kesana sih tambahannya, ya, Oke, Berarti kalau misalnya, Kalau kita melihat lakan gosong, Misalnya kayak, Melakukan hobi, gitu ya, Mungkin kalau kita bosan, Belejar terus, Mungkin dari jam 8, Hapai jam 1, Belajar, Mungkin dari setelah itu, Kita bisa melakukan hobi, Misalnya hobinya melukis, Boleh gitu ya dok ya, Mungkin biar lebih bervariasi, Hidupnya setiap harinya, gitu ya, Satu lagi tadi, Terus kita fokus pada tujuan, Oh saya memang mau, Mencapai ini ya, Kita boleh, Mungkin sekali bayangkan, Oh kalau saya sudah bisa selesai, Saya bisa mendapat ini, Saya bisa menjalani, Hal yang besar, Lebih besar dari ini, Nah, Mudah-mudahan itu jadi, Memotivasi kembali, Gitu, Kita ya, Oke, Terima kasih dokter Deo, Dan juga dokter Lina, Sudah terjawab ya, Ada ya tadi ya, Sudah ya, Oke, Karena kita sudah berada di penghujung acara, Gimana, Banyak gak informasi yang diserap hari ini? Banyak ya, Semoga bisa, Diimplementasikan di kehidupan sehari-hari, Apalagi tadi tips, Dan triknya juga, Kalau misalnya kita, Melihat bullying, Ataupun kita menjadi korban bullying, Apa yang perlu kita lakukan, Bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari, Buat ibu bapak buru juga gitu ya, Untuk sama-sama, Memutus rantai bullying ini, Bagi anak-anak gitu ya, Yang terjadi saat ini, Dan marah terjadi gitu ya, Sekali lagi terima kasih dokter Deo, Informasinya yang saya diberikan kepada kita semua, Dan juga dokter Lina, Boleh dia tepuk tangannya untuk kita semua, Oke, Ya, Subit Sadarwati, Seorang penyanyi India, Melatakan, Bahwa tidak ada cinta di dunia ini, Selain cinta yang kita miliki, Untuk diri kita sendiri, Saya Putri Amini, Sampai jumpa di dialog khusus selanjutnya, Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya, Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton